Realisasi administrasi Kependudukan Pemerintah Kota Parepare di tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut diungkapkan langsung Kepala Dinas Kependudukan dan Pencetatan Sipil Kota Parepare yang ditemui di rongannya pada Kamis 28 Desember 2023. Khusus untuk aktivasi identitas Kependudukan Digital atau IKD, Haja Suryani mengharapkan kolaborasi dengan pihak kelurahan serta masyarakat agar turut serta menyukseskan program ini. Dalam kesempatan itu juga Haja Suryani menjelaskan berbagai kemudahan yang bisa didapatkan melalui identitas Kependudukan Digital ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk administrasi Kependudukan, yaitu khususnya untuk EKTPL itu, itu Parepare sudah mencapai 110% untuk KTPL. Dan untuk akte kelahiran itu sudah mencapai 99,96%. Kalau kartu identitas anak itu sudah mencapai 114,31% hasil data kemarin waktu kita evaluasi kinerja untuk Dinas Kependudukan dan Pencetatan Sipil sesuai si selatan. Jadi untuk administrasi Kependudukan, Parepare sudah semua memenuhi syarat atau target yang ditetapkan oleh Dirjen Dukcapil Pusat. Khusus untuk IKD yang memang kita mencapai target yang diberikan, target nasional itu 25%, Parepare sudah mencapai 10,52% atau sebanyak 11.718 orang yang sudah melakukan aktifasi IKD. Dan ini kemarin hasil evaluasi dari provinsi itu sudah melampaui target provinsi yang hanya 5%. Jadi untuk IKD itu. Oke. Nah Bu, terkait ini khususnya dalam IKD ya Bu ya, ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota dalam menyesalisasannya. Nah bagaimana sih upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencetatan Sipil ini ke depannya? Jadi untuk IKD ini kenapa kita melakukan aktifasi IKD itu karena disinyalir itu nantinya untuk pengadaan melangkuh itu akan dikurangi. Dan kemarin juga, bulan kemarin kami sudah dilakukan pertemuan dengan beberapa stakeholder seperti dari perbankan, dari OJK, itu dikumpulkan oleh Pak PJ Gubernur dan disampaikan bahwa ke depan nantinya itu tidak ada lagi untuk KT elektronik. Yang kita gunakan adalah KTP digital. Itu nanti ke depannya. Salah satu upaya yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencetatan Sipil dalam meningkatkan aktifasi IKD di kota pare-pare, yakni dengan melakukan layanan jemput bola. Terima kasih telah menonton!